Balai Karantina Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan anggota Komisi 4 Bambang Purwanto dan juga DPD Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar bimbingan teknis Budidaya Anggur di mana bimbingan kali ini diikuti ratusan peserta dari Kabupaten Kobar, Kotim, dan Sukamara. Pelatihan Budidaya Anggur ini bertempat di Cafe Anggur, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 2, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan diikuti oleh 137 peserta yang mana berasal dari tiga kabupaten yakni Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan juga Kabupaten Sukamara. BIMTEK ini sangat perlu dilakukan karena memberikan edukasi kepada warga dalam mengembangkan perkebunan tanaman atau buah anggur di pekarangan rumah. Warga dinilai perlu untuk mengetahui jika menanam anggur memiliki banyak manfaat, mengingat buah ini mengandung banyak vitamin, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bahkan mudah diolah. Koordinator Balai Karantina Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Dandang Budi Yuliar So berharap, dengan BIMTEK Budi Daya Anggur ini, ke depannya nanti ada Budi Daya Anggur oleh para peserta BIMTEK, sehingga ada peningkatan produktivitas. Terima kasih, harapan dari Kalian Karantina Indonesia Provinsi Kalimantan dengan kegiatan Budi Daya Anggur ini, ke depannya nanti ada Budi Daya Anggur yang dilaksanakan oleh para peserta BIMTEK, sehingga nanti harapannya ada peningkatan produktivitas kemudian pertanian dalam bentuk anggur, yang diharapkan juga nanti bisa menjadi potensi yang bisa dilalunitaskan atau barangkali bisa di-export ke luar negeri. Dan ini sesuai dengan program yang ada di kami, bahwasannya ada harapan peningkatan komunitas eksport, gradias atau gerakan 3 kali lepas eksport, sesuai dengan arahan dari pusat. Nah, ini kegiatan BIMTEK ini kan juga memang sudah merupakan kegiatan rutin yang bekerjasama juga dengan Komisi 4, harapannya dengan kegiatannya juga dapat menginisiasi, tentunya dengan dukungan dari Komisi 4 yang bergerak di bidang pertanian, nanti ini juga bisa menggerakkan perintah sektor lainnya untuk mengadakan kegiatan yang serupa atau barangkali mendapatkan dukungan atau support baik itu anggaran, mengutup kegiatan lainnya untuk meningkatan produktivitas pertanian tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Dapil, Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, mengatakan, dirinya melihat semangat dari pembudidaya anggur di kota Waringin Barat, sehingga tertarik untuk memfasilitasi bimbingan teknis atau pelatihan budidaya anggur. Dirinya berharap budidaya anggur ini menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan. Maka dari itu, setelah selesai mengikuti BIMTEK dan jika serius dengan budidaya anggur ini, dapat meningkatkan preekonomian. Saya melihat semangat dari pembudidaya anggur ini yang saya tertarik untuk memfasilitasi. Sebenarnya sudah BIMTEK yang kedua ini sebenarnya, hanya yang besar kali ini. Harapkan saya ini menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan sebenarnya. Ya, makanya setelah dibintang ini lagi, kita panggil masing-masing satu bubis. Sehingga untuk pendukannya itu. Selanjutnya, dengan budidaya anggur, otomatis, kalau memang serius, ekonomi anggur akan meningkat. Kemudian, karena di Kementerian juga ada anggur. Di Kementerian juga akan saya sampaikan di Kementerian supaya ini mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Kementerian. Khususnya dari Kementerian Kementerian. Karena peluang pasarnya cukup bagus. Dan ini kalau kita panggil sendiri kan, anggur segar ini. Tidak ada pengawetnya. Tidak ada pengawetnya. Teman itu lebih sehat. Dan saya mendorong ini juga bukan tanpa alasan. Karena sudah ada beberapa teman yang berhasil dan sudah memulai panggil. Kita panggil kembangkan. Mulai dikebar dulu, setelah kebar lagi baru sampai. Selain itu, para pembudidaya anggur ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena buah anggur ini memiliki peluang pasar yang sangat bagus. Mohamad Iksan, SBTV